Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bersama dengan Ernie Sofina, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, Nadira dan Daudi Skandar Selamat pagi, bagaimana dengan kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kami semua dalam keadaan sehat Walafiat pagi ini yang bertugas Alhamdulillah, itu saja yang kita harapkan Bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah tutung, Ernie? Cuaca pun pagi ini cukup mengizinkan, cukup cerah Namun beberapa kawasan, beberapa batang jalan raya Masih lagi dalam keadaan basah Apapun, kita ini harus berwaspada dan berhati-hatilah dalam pemanduan Ya, itulah yang kita harapkan Jadi, terus saja kami serahkan pada Ernie Untuk melaporkan apa saja info ataupun maklumat dari daerah tutung Silakan Baiklah, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda Kita dipertemukan lagi di pagi Sabtu ini Untuk berkongsi antara maklumat yang kita terima Dan selain itu, bahan semasa juga akan kami muatkan pagi ini Kita akan bersama rakan saya, Majdi Dr. Haji Serbini Baik, saya maklumkan dulu mengenai Bagi pusat vaksinasi COVID-19 Khusus bagi individu yang menerima suntikan vaksinasi dos kedua secara work-in Yang diadakan sehingga 21 November 2021 Bagi daerah tutung, ianya tertumpu di pusat kesihatan Lamunin Diadakan pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu Pada jam 1.45 minit petang hingga jam 4 petang Harap maklum bagi maklumat mengenai pengambilan vaksin secara work-in Dos kedua bagi daerah tutung, ianya diadakan di pusat kesihatan Lamunin Baik, itu selesai kita saksikan pengisian bahan visual pagi ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yaudah kali ini saya berada di Taman Tanjung Bukit Mambangan Kampung Lamunin Tutung Dan difahamkan di kawasan ini, di Taman Tanjung Bukit Mambangan ini Terdapatnya lebih 50 tanaman ataupun tumbuhan herba Jadi untuk bahan kali ini, kita akan melihatlah antara tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman-tanaman herba Yang ada di Taman Tanjung Bukit Mambangan ini Dan mudah-mudahan dapatlah kita mempelajari sesuatu daripada tinjawan saya kali ini Penggunaan tumbuhan alam semula jadi yang terdiri daripada akar, batang dan daun Memang sering digunakan sebagai herba bagi tujuan perubatan kampung atau tradisional Dan ia adalah amalan perubatan yang dipusakai turun-temurun dari satu generasi ke satu generasi Dan masih lagi diamalkan oleh sesetengah masyarakat Brunei sehinggalah ke hari ini Untuk mengenali secara lebih dekat mengenai tanaman herba kampung Saya bersama Tuan Haji Sisanayan, seorang yang berpengetahuan mengenai herba-herba kampung Terlebih dahulu kami mencari daun buas-buas menalan Baiklah dan inilah hadiah daun buas-buas Tuan Haji Ini merupakan juga satu herba Jadi Tuan Haji kalau dilihat macam mana kita kan kenal ini daun buas-buas Kalau dilihat di hutan pun banyak kelihatan seperti ini Jadi macam mana akan kenal ini buas-buas? Untuk mengenalkan nanganya senang saja Ia berbentuk macam siri Dan betangnya ini warna coklat hitam Sementara itu ada buah ini Ada buah ini, ada bunganya Kalau ia nak pasar Jadi yang digunakan adalah daun muda atau tua? Okey, ini kita ambil daun yang muda Daun yang muda ini untuk senang kita menggunakan Tapi kita mengambil mesti hitungan ganjil Macam satu, tiga, lima macam mana kalau untuk ubatan ini Jadi kegunaannya, apa ini kegunaannya? Kegunaannya salah satu daripadanya adalah untuk kensai yang ringan Bukannya kensai yang barat-barat lah Macam bisul, ataupun jerawat Daunnya ini kita nanti genyik-genyik Sampai halus Halus-halus-halus Ia akan mengeluarkan landir Oh, ada-ada landir ini Nampaklah, nampak landirnya Lepas satu, kita ini tampalkan di mana yang sakit Kalau macam bisul, tampalkan darah bisul Tampalkan, ia merakatnya Okey, mereka kata Dia dibiarkan saja Lepas satu, kadang kalau sudah ia nampak menghitam ini Kadang-kadang, habis satu boleh buat Atau barang boleh cuci Berikutnya adalah tanaman Han Jalewang Secara fisiknya, tanaman ini mempunyai warna daun yang hijau kemerah-merahan yang menarik Dan sering dijadikan oleh masyarakat kita ini sebagai tanaman hiasan Namun, hakikatnya, pucuk muda bunga tersebut berguna untuk dijadikan sebagai campuran mandi-mandian atau mandiwap Untuk memulihkan tenaga, terutama kepada kaum ibu yang baru lepas bersalin Tuan Najir, ini merupakan pandan Pandan wangi Pandan wangi Pandan wangi Kalau yang aku tahu, pandan ini biasanya orang guna untuk masak Untuk membagi satu aroma yang harum Bagi masakan Tapi kalau bagi bidang perubatan, bagaimana kegunaannya? Bagi perubatan, salah satu daripadanya adalah untuk mengurangkan tekanan darah tinggi Tekanan darah tinggi Dan juga untuk mengurangkan kencing manis Caranya senang saja itu, diambil tiga lambar daunnya ini Ganjil saja? Tak, ganjil saja Bilangan ganjil saja diambil Tiga lambar daunnya ini Lepas satu, nanti kita ini Kita ini rabus Jadi airnya itu diminum? Ya, airnya itu diminum Di sebelah pagi sekali, di sebelah patang sekali Sebelah pagi sekali Insya Allah, dengan kursus Allah Ta'ala Ini akan mengurangkan apa yang kita hidup Oh, itulah antara kegunaan Kegunaan pandan wangi Baik, kita ini akan melihat lagi harba lain Silakan Seterusnya adalah pelibas kuning dan pelibas putih Keduanya mempunyai khasiat dan kegunaan yang hampir sama Iaitu digunakan sebagai penawar racun Atau untuk memulihkan orang yang mempunyai masalah mabuk udara, air dan darat Yang digunakan adalah isi akar herba tersebut Bagi membezakan keduanya adalah melalui daun dan akar Bagi pelibas kuning, daunnya bersaiz besar berbanding pelibas putih Dan isi akar pelibas kuning pula berwarna kuning bila dikikis Dan saiz akarnya kecil Manakala pelibas putih berwarna putih dan akarnya agak tebal Bagi mereka yang termakan atau terminum racun Adalah lebih baik digunakan kedua-dua isi akar Iaitu dengan direbus dan diminum Manakala bagi yang mabuk-mabuk biasa Isi akar tersebut boleh digigin atau dipapak begitu sahaja Kemudian kami mencari penawar ambuk si gubang Ia tumbuh secara bebas dan menjalar Sama seperti pelibas, hanya isi akar yang diperlukan Khasiatnya juga hampir sama Iaitu sebagai penawar racun dan untuk mabuk laut Isi akar penawar ambuk si gubang berwarna kuning Dan biasanya isinya akan direndam terlebih dahulu Dan kemudian baru dipapak atau dikunyah Ini yang kami panggilkan pohon ringan-ringan Ataupun ringan-ringan Daunnya ini macam mana ini kan ini libar sedikit Pasal ada yang punya buah Buah-buahnya sudah tunah Jadi yang digunakan pucuk muda atau tua? Yang digunakan pucuknya ini Ambil daunnya ini Kita ambil daunnya ini Daun-daun yang sedang-sedang muda macam mana? Yang sedang-sedang muda? Ya, sedang-sedang muda ini Tapi kita pilih yang bisa-bisailah Ini apa ini? Direbus? Ya, direbus Lepas itu kita buatkan mandi Buatkan sebagai mandian Sama saja untuk kanak-kanak macam itu juga Kalau kita lambat berjalan Jam kita yang sudah dewasa atau sudah berumur Kita ini rambut sejual Kita ini mandikan pada badan kita ini Sama saja badan kita ini akan sihat Untuk tenaga kerja ini? Ya, tenagalah untuk mandi dengan badan kita ini Kalau kita lalah-lalah ataupun payah ngalih Kita ini bukan sebagai kerajaan Boleh kita ini buatkan mandi Ini pula sambar bagangan Untuk mengenalinya agak mudah Kerana seperti yang dikongsikan Daun sambar bagangan secara fisikalnya berlubang-lubang Masyarakat kini menjadikannya sebagai minuman teh untuk tenaga Ianya juga berguna sebagai ubat carah Untuk melancarkan perjalanan darah Dan untuk ubat sakit pinggang Yang digunakan adalah pucuknya yang muda Direbus dan kemudian diminum Berikutnya pula kami mencari sari bangun hijau, hitam dan putih Atau dikenali sebagai tiga serangkai Ketiga-tiga jenis tanaman herba ini Mempunyai khasiat dan kegunaannya yang sama Iaitu untuk orang yang demam Untuk mengembalikan tenaga Atau penggalak saraf Khusus bagi kaum ibu yang lepas bersalin Untuk membezakan ketiga-tiga sari bangun Adalah daripada batangnya Yang mempunyai warna Yang diperlukan adalah daun dan batangnya Yang perlu direbus terlebih dahulu Dan kemudian airnya dijadikan sebagai air mandian Ketiga-tiga sari bangun ini menghasilkan aromanya yang tersendiri Akhir sekali, ulam raja atau ancah-ancah Tanaman herba ini yang paling mudah untuk dikenali Dan mudah tumbuh di mana sahaja Manfaatnya banyak Yang antaranya ialah untuk mengubati perut dugal Darah tinggi dan menurunkan tahap kolesterol Ia amat sesuai sekali untuk dimakan begitu sahaja Dan ada sesetengah masyarakat mengolahkannya sebagai jus Baik, order inilah antara tanaman herba Yang baru sahaja Tuan Haji dan juga saya kita ni Petiklah di sekitar kawasan Taman Tanjung Bukit Mambang Jadi ada 12 jenis tanaman herba Yang pasti mempunyai manfaatnya Seperti yang dikongsikan oleh Tuan Haji sebentar tadi Dan mudah-mudahan juga order untuk glossari bahagian pertama ini InsyaAllah akan dapat memberi manfaat kepada order Dan insyaAllah kita akan bersua untuk glossari tanaman herba Untuk bahagian kedua insyaAllah Assalamualaikum